Intro Gibran angkat bicara terkait video viral Relawan 02 Ancam penggal kepala Jokowi Meneduhkan Video seorang pemuda mengancam akan memenggal kepala Jokowi Pada saat aksi damai Jumat lalu Sudah beredar luas di media sosial dan media jejaring lainnya Banyak pihak menanggapi terutama pendukung Jokowi Ada yang meminta kepolisian segera memproses Ada yang berusaha membongkar siapa pemuda tersebut Intinya video itu membuat gaduh Bagaimana tidak membuat gaduh Seorang pemuda yang mengaku membela demokrasi dan berdandan agamis Teria akan memenggal kepala Jokowi pada saat dia mengklaim sedang membela keadilan Dan ancamannya itu dibalas dengan takdir Tetapi emosi yang meluap-luap di kalangan pendukung Jokowi Berbanding terbalik dengan emosi anak sulung Jokowi Gibran rakabuming raka dan Kaisang pengarap Gibran justru meminta agar kasus ini tidak dibesar-besarkan Dia meminta agar kejadian ini jangan sampai memancing emosi Dan mengejutkan Dia meminta publik untuk membukakan pintu maaf kepada orang yang mengancam Jokowi Sementara itu Kaisang membalas Siap mas Seperti kata Gibran Sudah gak usah dibesar-besarkan Kita yang sabar aja dan gak usah terpancing emosinya Mumpung lagi bulan puasa kita fokus ibadah saja Semoga bapak yang ada di video itu diberikan pintu maaf Dan dibalas oleh Kaisang Siap mas Gregetan gak mau baca tanggapan Gibran dan balasan Kaisang Saya sendiri sempat gregetan Saya yakin netizen yang lain juga Kok malah mau dimaafkan Kalau mau ngikuti emosi Seharusnya dia marah juga dong Dia laporkan orang itu agar dipenjara Kok tampak lembek seperti itu Tetapi setelah saya pikirkan dan perhatikan Benar juga Keluarga Presiden harus bisa memaafkan orang yang mengancam nyawa Presiden Sikap keluarga Presiden sudah sepantasnya tidak sama dengan sikap rakyat kebanyakan Mereka harus lebih bijak bersikap terhadap orang-orang yang tidak suka dengan bapaknya Mungkin menyerang balik adalah tanda keberanian dan ketegasan Tetapi memaafkan adalah tindakan bijaksana dan terpuji apalagi di bulan Ramadan Dia mungkin kelihatan lembek dan mengalah Tetapi dia sudah memenangkan hati rakyat Ya, memenangkan hati rakyat adalah salah satu langkah paling bijak yang harus ditempuh keluarga Presiden Karena mau tidak mau keluarga Presiden harus menjadi teladan kebijaksanaan bagi yang lain Mungkin Anda masih ingat kisah ketika Ibu Ani Yudhoyono membalas komentar nakal netizen Seingatku seperti itu Balasannya justru memancing komentar pedas yang lebih menyakitkan hati Andai Ibu Ani memaafkan orang tersebut Maka akan semakin banyak orang yang memujinya Saya harus akui langkah angkat bicara Gibran menambah nilai positif Bagi keluarga Jokowi dan Jokowi sendiri Dia sudah berhasil memenangkan hati rakyat Dia pun sudah berhasil mengunci serangan lawan yang mungkin jauh lebih dari keji itu Pesan Gibran ini juga menjadi warning bagi bangsa ini Terutama para pendukung Jokowi Dalam tensi politik sekarang Kita harus berusaha menjaga emosi agar tidak sampai terpancing Sebab mungkin saja memang mereka sedang memancing emosi pendukung Jokowi Agar semakin mudah dibenturkan Sebagaimana pengamat memang membaca ada pergerakan ke situ Apakah pesan Gibran ini akan meninginkan suasana? Tidak Keluarga Jokowi memang harus sabar Menghadapi hinaan, hujatan, cercaan dan ancaman Tetapi bukan demikian dengan pendukung Biarlah Jokowi dan keluarganya menyampaikan pesan damai Para pendukungnya bergerak untuk menyerang Biarkan Jokowi sibuk bekerja untuk negara Soal kampret biar kami saja Begitulah kira-kira Jadi jangan kira pemuda itu akan lolos dari jeratan hukum Relawan Jokowi sudah melaporkan kasus itu Jadi jangan harap dia bisa seenak utelnya menghina presiden Pelaporan ini bukan hanya tentang Jokowi dan bukan hanya urusan keluarga Jokowi Ancaman ini tentang Indonesia Jangan biarkan cekungu kampret bebas main ancam di negara hukum Tenang saja Mas Gibran Kami tak akan menghilangkan nyawa dan tidak akan memukulinya Itu bukan kebiasaan pendukung Jokowi Pendukung Jokowi itu terbiasa mendahulukan proses hukum Kalau proses tabayun tidak diperlukan Jadi menyerahkan kasus ini ke kepolisian adalah tindakan paling tepat Btw, terima kasih Mas Gibran atas teladan untuk memaafkan Salam dari Rakyat Jelata Terima kasih telah menonton!